Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hamdanillah Solatan wassalaman ala rasulillah La hawla wa la quwata illa billah amma ba'd Salam sejahtera untuk anda semua Salam supranatural Dan salam subscribe Untuk subscriber-subscriber TH2TV Dimanapun anda berada Jumpa kembali kita Dalam suasana yang semoga Antara saya dan anda semua Senantiasa di dalam nikmat dan rahmatya Allah Subhanahu wa ta'ala Solatan salam tetap tercurah Pada junjungan kita baginda mulia Nabi Besar Muhammad SAW Berkata kembali Mengulang kembali Sebagai lanjutan dari konten yang kemarin kita sudah Publish Tentang dunia para wali Sobat TH2 Definisi wali kita sudah jelas sekali ya Sebagaimana difirmankan oleh Allah Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yakzanun Bahwa sesungguhnya ingatlah pada diri para wali itu Adalah hamba-hamba yang di dalamnya tidak memiliki rasa kekhawatiran dan ketakutan atas mereka itu Mereka itu adalah dari golongan hamba-hamba yang beriman dan selalu bertakwa Ingat selalu bertakwa Jadi sudah pasti jika ada tokoh kemudian tidak selalu di dalam takwa Ya bukan wali bro Dan disitu ayatnya Alla inna amanu wakanu yatakun Mereka itu orang dari golongan hamba yang beriman dan setiap saat mereka selalu bertakwa Gitu Nah Belakangan ini kan Jagat rame nih Ada orang-orang yang juga kadang-kadang tidak mempercayai bahwa wali itu tidak ada Ini keliru ya Sekarang bagaimana sih cara kita memandang orang itu wali atau bukan Kita di ciri-cirinya Dia tidak memiliki rasa takut Dia tidak memiliki rasa khawatir Dia adalah dari golongan hamba yang beriman dan dia selalu bertakwa Nah pada dunia mereka itu Apabila kita membenci apabila kita memusuhi Itu sangat bahaya Di dalam hadis kudsi Allah telah menyampaikan Man adali waliyan faqad adhan tuhu bilharbi Barang siapa memusuhi waliku kata Allah Sungguh aku mengumumkan perang kepadanya Tuh ancamannya berat Jadi kita tidak boleh membenci atau menghina dunia para wali Baik selanjutannya adalah Seperti apa sih pembagian atau kriteria atau pangkat-pangkat yang ada di dalam dunia para wali itu Mari kita bongkar Bismillahirrahmanirrahim Ibnul Arobi yang menuliskan di dalam kitabnya memberikan penjelasan sebagai berikut Pertama Telah terjadi Bahwa di dalam dunia para wali itu semacam peringkat-peringkat pangkat Nah pangkat paling tinggi itu disebut wali kutub Atau wali khos Yang artinya kalau kutub itu penghulu Sehingga satu wali ini Seorang wali ini Merupakan tingkat derajat yang paripurna Yang paling sempurna Nah Allah mengangkat derajat wali khos atau wali kutub itu Dalam satu abad Cuma satu orang bro Ngebayang Seratus tahun itu cuma satu yang diangkat Wallah alam Itu dimana adanya Karena keberadaan para wali itu Sampai kiamat tetap masih ada Lanjut ya Yang kedua Di bawah peringkat wali kutub atau wali khos tadi adalah Wali aimah Nah ini dari kata tunggal imam Aimah itu kata tunggal imam Artinya pemimpin Artinya dia sebagai pembantu wali kutub Lalu pembantu wali kutub ini ada dua Yang satu disebut Abdul Robi Yang artinya pengawas alam malakut Dan yang kedua Abdul Malik Yang artinya adalah pengawas alam malaikat Kita gak masuk dulu ya Untuk menjelaskan malakut dan malaikatnya Biar seru konten berikutnya ya Nah itu dua malaikat itu membantu tugas dari wali kutub Jadi wali kutub itu punya dua pembantu Yang disebut Abdul Robi dan Abdul Malik Dan beringkatnya disebut wali aimah Nomor telu Nomor tiga Itu wali autad Autad itu dari kata tunggal Al-Watad yang artinya pasak Paku-paku pasak Nah dimana mereka berada Pasak itu dipasang Diterapkan semua di empat penjuru mata angin Utara, selatan, barat, timur Maka Allah mengangkat wali autad itu Untuk menjaga setiap pasak di arah itu Empat orang Yaitu di utara, selatan, barat, timur Itulah wali autad Dan berikutnya adalah wali abdal Wali abdal atau baddal itu artinya pengganti Dimana dalam satu abad Wali abdal ini Menurut pendapat Abdul Arabi adalah tujuh Menurut pendapat ulama yang lain adalah empat puluh orang Nah wali abdal ini Yang kadang-kadang sering mengecoh Mata kita Dia akan Seperti orang yang Mohon maaf ya Seperti orang Yang nampak tidak waras Ada di jalanan Sebagai macam Termasuk yang bersifat majdub ya Yaitu yang nyeleneh-nyeleneh Itu akan ada di dalam kelompok wali abdal ini Dalam satu abad itu Mereka ada tujuh Wakilah dan pendapat yang lain Mengatakan ada empat puluh orang Polo alam Itulah wali abdal Berikutnya yang kelima adalah Nukoba atau nakib Yang artinya Nukoba itu Ketua suatu kaum Nah Luar biasa Dari ketajaman Karomah seorang wali Nukoba ini Yang pertama Beliau itu mampu mengetahui rahasia Di balik hati orang Luar biasa kan Rahasia yang ada di dalam hati orang Beliau tahu Dan yang kedua Mampu mengetahui dari jejak kaki orang Jejak kakinya itu Dilihat Apakah dia seorang hamba Ahli maksiat Atau dia seorang hamba Ahli ibadah Jadi seolah-olah Ini ahli calon neraka Ini calon surga Bisa dilihat dari tapak kakinya Luar biasa Subhanallah Ini pada peringkat Wali Nukoba Atau nakib Dimana dalam satu abad Mereka ini Hanya ada 12 orang Berikutnya Lanjut saja Wali Nujabba Atau najib Wali Nujabba ini adalah Tokoh bangsa yang mulia Sehingga beliau itu Selalu disukai banyak orang Berada dimanapun Pada waktu yang apapun Dia dicintai oleh umat Secara Kebanyakan Nah dalam satu abad Wali Nujabba ini Yang doanya juga selalu Dikobrol Allah Hanya ada 8 orang Nah itu Dan yang ketujuh adalah Peringkat yang disebut Hawariyun Atau Hawari Makna dari Hawari itu Adalah penolong Ciri dari wali Hawari ini adalah Dia berani jihad Dalam menegakkan agama Allah Nggak akan ragu-ragu Pada masa Nabi Wali Hawari itu Dinobatkan kepada Seorang sohabat Yang bernama Zuber bin Awam Dimana Nabi berkata Pada setiap Nabi itu Memiliki Hawari Dan Hawariku adalah Zuber ibn Awam Begitulah kata hadis Nabi Sehingga Bukan mengecilkan arti Para sohabat yang lain Hanya saja untuk Ciri Hawari Dinobatkan kepada Sohabat Zuber Ibn Awam Artinya Sohabat-sohabat yang lain Tidak menutup kemungkinan Memiliki gelar-gelar Wali-wali yang lain Hanya Allah Yang tahu Berikutnya adalah Pada peringkatnya ke-8 Dimana disebut sebagai Kelompok Wali Rojabiyun Nah Ini agak unik ya Wali Rojabiyun itu Adalah wali yang diangkat Pada setiap awal Bulan Rojab Lalu selesai menjadi wali Artinya diperhentikan Jadi wali Pada akhir Bulan Rojab Nah sehingga Mereka disebut Wali Rojabiyun Artinya wali yang jadi wali Pada bulan Rojab saja Jadi kalau tidak bulan Bulan Rojab Tidak wali dia Nah ini Pada satu abad itu Ada 40 orang Wallah Alam Ini sejagat bro-brok ya Kalau 40 orang itu Mungkin juga diantara Sobat TH2 ini Ada yang pernah menjadi Wali Rojabiyun Amin Mudah-mudahan Rojab berikutnya Wali lagi Begitu bro Karena cuma diangkat Cuman Itu hanya ada 40 orang ya Dalam satu abad Wallah Alam Berikutnya Pada peringkat ke-9 Ada yang disebut dengan Wali Khotam Nah Wali Khotam Artinya Khotam itu penutup Ini Allah sudah Mempastikan Yang diangkat Wali Khotam ini Sesungguhnya adalah Nabi Isa Alayhi Salam Yang diturunkan Kembali oleh Allah Ke dunia Sebagai penutup Para wali Jangan salah paham Nabi Isa Pertama kali diturunkan Itu sebagai Nabi dan Rasul Membawa Injil Gitu kan Nah setelah itu Pada ke-Rasulat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Kelak sebelum Kiamat Diturunkan Allah kembali Dan beliau Menjadi Wali Khotam Wali penutup Artinya Setelah kemudian Beliau turun Menjadi Wali Khotam Lalu akan terjadilah Kiamat Itulah Wali Khotam Kriteria yang ke-10 Adalah Kolbu Adam Alaihi Salam Seorang wali Yang jiwanya itu Memiliki Sifat kebapaan Sebagaimana Nabi Adam Alaihi Salam Satu abad Ada 300 orang Kemudian Kolbu Nuh Alaihi Salam Yang jiwanya itu Memiliki kemiripan Dengan sikap Dan sifatnya Nabi Nuh Itu dalam Satu abad Ada 40 orang Kemudian Ada lagi Kolbu Ibrahim Alaihi Salam Yang jiwanya Akhlaknya Dan sikap Sifatnya itu Mirip dengan Hati Nabi Ibrahim Alaihi Salam Satu abad Diangkat 7 orang Nah Barulah Yang ke-13 Itu yang disebut Dengan Kolbu Jibril Alaihi Salam Kolbu Jibril Alaihi Salam Ini adalah Seorang wali Yang punya Satu kebiasaan Dibantu oleh Malaikat Jibril Alaihi Salam Kayak koalisi bro Wali Wali Kolbu Jibril Berkoalisi dengan Malaikat Jibril Wallah Alam Ini dalam satu abad Ada 5 orang Kemudian Kolbu Mikail Alaihi Salam Yang juga sering Bergantian Adanya bukan bergantian Dibantu ya Seakan-akan Berkoalisi Dengan Malaikat Mikail Alaihi Salam Satu abad Tiga orang Lalu Yang ke-15 nya adalah Kolbu Israfil Alaihi Salam Bekerjasama Seakan-akan Berkoalisi dengan Malaikat Israfil Alaihi Salam Dimana di dalam Satu abad itu Hanya ada Satu orang Dan selanjutnya Pada kriteria Yang ke-16 Ada satu Peringkat wali Yang disebut dengan Rizalul Alamul Anfas Ya Satu abad itu Allah mengangkat Mereka Berjumlah 313 orang Lalu kemudian Rizalul Al-Qaib Satu abad itu Ada 10 orang Pada Rizalul Al-Qaib ini Pengertiannya adalah Wali Yang disembunyikan Allah Dari penglihatan Seluruh Makhluk bumi Dan langit Jadi seluruh Makhluk Baik yang di bumi Maupun yang di langit Tidak mengetahui Keberadaan Rizalul Al-Qaib ini Dan Satu sama lain Di antara Rizalul Al-Qaib Yang 10 orang Tadi Karena satu Abad dari 10 orang Itu tidak saling mengenal Jangan kan mengenal Mengetahui pun Tidak Tetapi Subhanallah Ada keluar biasaan Di sini ya Dari 10 Rizalul Al-Qaib itu Tidak menutup Kemungkinan Sesekali Atau mungkin Berkali-kali Satu Atau sekian Orang Di antaranya Adalah dari Golongan Jin yang Beriman Jadi dari Golongan Jin Mu'min Itu Mereka Berpeluang Untuk menjadi Rizalul Al-Qaib Dari sifat Takwa mereka Hati-hati nih bro Jadi jin itu Juga ada Ulamanya Jin beriman Ada ulamanya Ada yang jadi Wali Bahkan ada yang Diangkat oleh Allah Menjadi Rizalul Al-Qaib Jadi ya Maka Kita sering melihat Bagaimana Kawan-kawan itu Kalau sudah Mengontak Dunia Al-Qaib Itu kan Akan Ya Rizalul Al-Qaib Mengundang Bagaimana Rizalul Al-Qaib Itu karena Sesungguhnya Para Rizalul Al-Qaib Itulah Yang menguasai Dari Keberadaan Keberadaan Al-Qaib Tadi Dimana Di antaranya Ada Dari Balangsa Jin Lalu Sifat Dari Mereka Itu Tidak Mau Mengambil Sesuatu Apapun Dari Rizki Alam Yang Disediakan Gak Punya Selera Untuk Mengambil Untuk Memiliki Jadi Bukan Rizalul Al-Qaib Kalau Tiba-tiba Dia Ngambil Duit Kita Itu Rizalul Geblek Oke Sobat TH2 Setelah Itu Kemudian Ada Ardohirun Ardohirun Satu Abad 100 Tahun Itu Diangkat Allah 8 Orang Nah Pada Rizalul Quatul Ilahiyah Ini Ini Adalah Seorang Hamba Waliullah Yang Memiliki Kekuatan Bersikap Tegas Terhadap Sikap Sikap Orang Kafir Pada Orang Kafir Tegas Gak Kompromis Salah Hajar Ini Adalah Sikap Dari Rizalul Quatul Ilahiyah Itu Peringkat Wali Pada Kelompok Ini Dimana Di dalam Satu Abad Ada 8 Orang Dan Berikutnya Ada Peringkat Wali Yang Disebut Khomsat Turizal Sesuai Namanya Khomsah Lima Artinya Di dalam Satu Abad Allah Mengangkat Kelompok Wali Ini Hanya Lima Orang Barangkali Bro Barangkali Ketika Masa Pandemi Dulu Kemudian Mbah Hasim Asari Itu Menulis Satu Satu Sair Di Khomsat Un Utfibiha Halwa Ba Il Khatimah Itu Bahwa Aku berwasilah Pada Lima Pihak Itu Al-Mustafa Wal-Murtado Al-Mustafa Rasulullah Al-Murtado Ya mungkin saja ya Kalau memandang Bahwa ada Unsur Khomsat Rijal Ada pihak Yang lima Yang diangkat Menjadi Lima Lima Orang Dimana Pada Peringkat Rijalul Hanan Para Wali Yang memiliki Kelembutan Kelembutan Sikap Penuh Kasih Sayang Jadi Dari Rijalul Hanan Itu Kemudian Juga Seringkali Rijalul Hanan Sebut Rijalul Hanan Wal Adfil Ilahi Yaitu Mereka Yang Diberi Kasih Sayang Allah Sehingga Memiliki Rasa Insaniah Tanpa Memandang Terhadap Orang Kafir Ataupun Orang Mumin Kasih Sayang Sama Jadi Nur Ilahinya Ia Tadi Rijalul Hanani Wal Adfil Ilahi Kayak Sifat Sifat Dengan Sifat Rahman Dan Rahim Itu Plek Pada Dirinya Sehingga Kasih Sayang Tidak Mandang Bulu Mau Kafir Mau Beriman Dia Penuh Kasih Sayang Beda Dengan Yang Pertama Tadi Kemudian Rijalul Hai Bati Wal Jalal Satu Kelompok Para Wali Yang Berada Hanya Ada Empat Orang Jadi Golongan Tokoh Yang Memiliki Kehebatan Kehebatan Dari Sifat Kekuatan Dan Kekuasaan Allah Jadi Ilmunya Dasar Dasar Urusan Kanuragan Ini Untuk Berada Pada Peringkat Rijalul Hai Bati Wal Jalal Tadi Ini Hanya Dapat Orang Dalam Satu Abad Kemudian Dilanjutkan Lagi Pada Nomor Kedua Tiga Itu Adalah Rijalul Fat Rijalul Fat Ini Dalam Satu Abad Ada 24 Orang Rada Banyak Di mana Allah Menempatkan Mereka Di seluruh Arah Mata Angin Pada Setiap Jam Jadi Kata Fat Dihartikan Sa'ah Atau Waktu Atau Jam Jadi Pada Setiap Jam Itu Allah Mengangkat Wali Di Setiap Seluruh Penjuru Mata Angin Sehingga Total Jumlahnya 24 Orang Satu Abad Setelah Itu Kemudian Ada Nomor 24 Itu Rizalul Ma'arijil Ula Di mana Satu Abad Ada Tujuh Orang Lalu Kemudian Ada Rizalul Tahtil Asfal Di mana Di dalam Satu Abad Itu Ada 21 Orang Pada Peringkat Selanjutnya Nomor 26 Itu Ada Satu Kelompok Wali Yang Dicebut Rizalul Imdad Ini Dalam Satu Abad Ada Tiga Orang Ciri Mereka Itu Gemar Menolong Sesama Manusia Dengan Lemah Lembut Atas Karunia Allah Yang Dia Terimanya Jadi Kalau Menolong Sesama Manusia Dengan Santun Lemah Lembut Penuh Kasih Sayang Sayangnya Cuman Ada Tiga Satu Apa Bro Ada Apa Enggak Di Indonesia Ini Kita Butuh Tokoh Seperti Itu Tokoh Semulia Rizalul Imdad Dan Kedua Petujuh Adalah Ilahiyun Rahamani Dimana Pada Diri Peringkat Wali Yang Bersifat Ilahiyun Rahamani Itu Sifat Mereka Memiliki Kegemaran Mengkaji Firman Allah Kemudian Implementasinya Diberikan Kepada Sesama Manusia Jadi Apa Saja Dalai Petunjuk Allah Di Dalam Firman Allah Itu Kemudian Disampaikan Kepada Manusia Dalam Bentuk Perbuatan Bukan Cuma Menyampaikan Kola Ta'ala Kola Ta'ala Itu Penceramah Juga Bisa Tapi Kalau Wali Bukan Cuma Ceramah Tapi Memberikan Praktik Bahwa Apa Yang Aku Lakukan Ini Sesungguhnya Karena Aku Diperintah Allah Harus Begini Kayak W Itu Pada Kelompok Ilahiyun Rahamani Dan Berikutnya Razulun Wahidun Pada Peringkat Razulun Wahidun Ini Satu Abad Cuma Satu Orang Dimana Sering Juga Diartikan Razulun Wahidun Markabun Mumtaz Yaitu Jika Beliau Dilahirkan Yang Ayahnya Bukan Dari Bangsa Manusia Jadi Jika Ada Seorang Wali Yang Bapaknya Bukan Dari Bangsa Manusia Maka Dia Diberi Gelar Rizalun Wahidun Tapi Bersifat Markabun Mumtaz Jika Bapaknya Manusia Hanya Disebut Saksun Wahidun Itu Sama Satu Orang Jadi Tergantung Dia Punya Bapak Ini Manusia Atau Bukan Kalau Bukan Manusia Siapa Bangsa Jin Karena Malaikat Tidak Bisa Melakukan Pernikahan Dengan Bangsa Manusia Tetapi Kalau Bangsa Jin Bisa Melakukan Pernikahan Dengan Bangsa Manusia Nanti Kita Bikin Satu Konten Lagi Tentang Itu Oke Itung Iklan Kemudian Berikutnya Adalah Saksun Ghorib Di Dunia Ini Saksun Ghorib Ini Cuman Ada Satu Dan Tidak Tergantikan Jadi Kalau Yang lain Setiap Abad Kalau Dikatakan Setiap Abad Pada Abad Berikutnya Digantikan Kalau Saksun Ghorib Ini Sama Dengan Syakit Araful Ibni Syakit Silas Itu Cuman Satu Orang Ini Kriterian Nomor 29 Dan 30 Artinya Dia Cuman Satu Orang Dan Tidak Tergantikan Jadi Kalau Pernah Diangkat Allah Ya Sudah Selesai Cuman Beliau Aja Wah Walaam Tokonya Siapa Tidak Tau Ini Hanya Kriteria Kriteria Yang Kita Terima Sebagai Petunjuk Dari Pendapat Kaum Alim Ulama Di Dalam Kitab Yang Masyur Berikutnya Dari 31 Itu Ada Wali Yang Disebut Rizalul Gina Wali Yang Disebut Rizalul Gina Tokoh Yang Kaya Bro Ini Wali Yang Kaya Raya Ini Para Sobat Tidak Ini Jadi Wali Yang Kaya Raya Ini Dia Beliau Itu Kaya Tentang Makrifat Kaya Ilmu Bahkan Kaya Harta Benda Dan Pangkat Pada Pangkat Rizalul Gina Ini Juga Ada Waliyah Artinya Wali Perempuan Jadi Sangat Luar Biasa Seorang Derajat Kepangkatan Wali Tapi Diciptakan Allah Itu Orang Yang Berdumar Kaya Hartanya Punya Gitu Rada Rada Kepengen Sobat Sobat Tidak Amin Dan Berikutnya Adalah Rizalul Aini Tahkimi Wazza Dimana Pada Kelompok Ini Satu Abad Allah Hanya Mengangkat Sepuluh Orang Dan Berikutnya Adalah Budala Budala Ini Kata Budala Ini Merupakan Jamat Sigoth Muntahal Jemuk Artinya Mereka Itu Diangkat Dari Para Wali Abdal Jadi Peringkat Budala Ini Seakan-akan Pangkat Lanjutan Dari Para Wali Abdal Tidak Ada Wali Budala Yang Sebelumnya Tidak Wali Jadi Dari Wali Abdal Ketinggal Ringkat Menjadi Wali Budala Namanya Dalam Satu Tahun Itu Mereka Ada 12 Orang Kemudian Berikutnya Rizal Istiak Satu Abad Ada Lima Orang Kemudian Sita Anfas Satu Abad Ada Enam Orang Rizal Ma Nah Ini Yang Ketiga Pun Ketiga Pun Ini Wali Yang Beribadah Di Dalam Air Masya Allah Bayangkan Wali Beribadah Di Dalam Air Dan Satu Abad Ada 124 Orang Masya Allah Bagaimana Bayangkan Kalau Kita Hanya Menggunakan Akal Saja Kalau Kita Ingin Memahami Wali Dengan Logika Saja Tidak Ketemu Bagaimana Citanya Ada Bangsa Manusia Bisa Hidup Di Dalam Air Berat Untuk Kita Terima Dengan Logika Tapi Allah Memang Menciptakan Para Wali Dalam Satu Abad 124 Orang Ini Berada Di Dalam Air Ini Seperti Pertama Kali Diriwayatkan Oleh Syekh Abi Su'ud Ibnu Sabil Seorang Ulama Bagdad Bukan Pak Su'ud Seh Abi Su'ud Ibnu Sabil Ini Ulama Bagdad Beliau Tirakat Di Tepi Lautan Dekat Bagdad Sana Mungkin Seraya Juga Berharap Bagaimana Beliau Ingin Bisa Berjumpa Dengan Nabi Allah Kedir Alayhi Salam Sekali Waktu Dalam Perenungannya Beliau Itu Berpikir Apakah Di Dalam Air Itu Ada Walinya Allah Ya Karena Syekh Abi Su'ud Ini Seorang Ulama Yang Juga Insya Allah Wali Juga Doanya Dikobol Sama Allah Tiba-tiba Muncullah Dari Dalam Lautan Itu Seorang Hamba Muncul Assalamualaikum Ya Abi Su'ud Bahwa Saya Adalah Seorang Wali Yang Dalam Satu Abad Ada Empat Orang Pangkat Wali Ini Tidak Diketahui Oleh Seluruh Perangkat Wali Yang Laitpun Jadi Pangkat Ini Tidak Diketahui Kenapa Karena Berada Di Dalam Hijab Wali 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 Allah Hatta Para Malaikat Malaikat Allah Mereka Bisa Melihat Itu Nur Ilah Inya Tetapi Namanya Tidak Ditulis Di Dalam Lahul Mahfun Kenapa Bisa Begitu Wallahu A'lami Soab Memang Itulah Sunatullah Atau Qadarullah Allah Memposisikan Bagaimana Kondisi Dakhilul Hijab Itulah 37 Kriteria Dunia Para Wali Yang Bisa Kami Sampaikan Untuk Para Sobat TH2 Semua Saudara Saudaraku Sobat TH2 Kita Ini Kan Kadang Mengira Ngira Bahwa Apakah Wali Itu Hanya Bisa Dihormati Ketika Masa Hidup Oh Tidak Dunia Kematian Mereka Itu Dunia Yang Tanpa Batas Jangan Pernah Kita Mengira Ngira Seorang Wali Itu Mati Dalam Pengentian Bagaimana Matinya Kita Allah Mengingkatkan Kita Bahwa Janganlah Kamu Mengira Bahwa Orang-orang Yang Yang Gugur Di Jalan Allah Itu Mati Bahkan Mereka Itu Hidup Di Sisi Tuhannya Dengan Mendapat Rizki Jadi Kematian Para Wali Itu Seakan-akan Cuma Pindah Domisi Alam Saja Dari Alam Dunia Berpindah Berpindah Ke Alam Barzah Dan Mereka Disana Tetap Diberi Rizki Persoal Mereka Masih Bisa Kembali Ke Dunia Kemudian Kembali Ke Barzah Semua Banyak Dikisahkan Oleh Alim Ulama Di Dalam Narasi Narasi Pendapat Kaum Al-Sunnah Wal-Jamaah Wallahu Al-Alam Semoga Apa yang kami Paparkan Ini bermanfaat Untuk Kita semua Sampai jumpa Pada Persembahan-persembahan Berikut Kami nanti Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Hati-hati